Menyambung menjawab pertanyaan dari kelas menulis online 9 Januari 2016 Lanjut pertanyaan nomor 29 dari Wanda Jauhari Pertanyaan yang kedua Saya adalah seorang guru yang tidak lagi mengajar Karena menurus anak di rumah Bagaimana membuat sebuah tulisan yang dapat saya gangungkan Dengan materi belajar di sekolah agar ilmu saya tidak terbuang Saya gunungnya seorang guru kimia Oke, sahabat sekalian Menulis itu Kalau dari segi bahan dan inspirasi Itu bisa dari mana saja Termasuk ketika Ibu Wanda Beliau dulunya mengajar kimia Lalu sekarang berhenti mengajar esen karena Menurut anak Maka itu dari sidut mana pun bisa Maksud saya dari interaksi belajar mengajar pengalaman selama ini Itu bisa menjadi bahan tulisan Tapi juga dari segi interaksi di rumah dengan anak-anak Itu juga bisa menjadi bahan tulisan Jadi inspirasi itu bisa datang dari mana saja ya Teman-teman sekalian Dan itu semuanya bisa menjadi bahan tulisan Kalau kita membuat Satu Misalnya perjalanan kiriman Contoh misalnya mengeksplorasi alasan apa yang membuat Ibu keluar dari atau resen dari mengajar Alasan itu saja itu bisa di eksploror Sehingga bisa menjadi satu tulisan dan Bisa Bernas ya dalam artian itu Bisa dikaji dari berbagai sisinya Keputusan untuk resen Itu adalah keputusan besar Dalam konteks kemudian Berkonsentrasi untuk mengurus Anak di rumah Itu bukan keputusan yang gampang Bukan keputusan yang mudah diambil Itu membutuhkan sebuah Hal yang besar dalam Diri seseorang Sampai mengambil keputusan seperti itu Saya mengambil contoh Satu bagian ini saja Itu bisa di eksploror Menjadi tulisan yang sangat Luas, sangat panjang Bahkan bisa menjadi buku sendiri Hanya dari Sisi mengambil keputusannya Belum lagi nanti Kisah di rumahnya Interaksi dengan anak Belum lagi ketika pengalaman terdahulu Ketika menjadi guru dan seterusnya Jadi saya kira Mbak Wanda bisa mengambil dari mana pun ya Dan menurut saya Cara yang paling sederhana Adalah dengan jalan Melis Apa Bahan-bahan atau inspirasi Dari Keseharian yang bisa ditulis menjadi buku Sejak dari pengalaman Mengajar Kemudian Keputusan untuk Resend Kemudian sekarang Pengalaman menjadi Ibu rumah tangga fulltimer Itu juga tulisan menarik Menjadi ibu rumah tangga fulltimer Itu sebagai satu tulisan Dan menjadi satu buku Yaitu Bisa menjadi satu yang menarik Jadi Dilis dulu saja Dari semua hal yang bisa Mbak Berperluang untuk ditulis Dilis dulu semua tema-temanya Nanti bisa diambil Satu bagian yang Satu sisi mungkin paling mudah Tapi juga Bisa menarik untuk dijadikan Sebagai sebuah Bahan Kajian Kayak Kayak Ini kan Tantangan ya Resend Dari pekerjaan Untuk menjadi ibu rumah tangga fulltimer Itu Sesuatu yang nanti bisa menjadi Bahan kajian yang menarik Disitu Demikian Dilis dulu saja Terima kasih Lanjut pertanyaan nomor 30 Dari Syam Syekh Luhman Saya selalu bingung dengan penggunaan saya dan aku Saya berencana membuat cerita tentang pengalaman saya sebagai guru bimbingan konseling Sebaiknya menggunakan apa? Saya atau aku? Saya atau aku itu subyektif kita sendiri kita Dan apa yang paling nyaman bagi kita Satu sisi kita merasa nyaman dengan sebutan itu Sisi yang lainnya adalah Konsisten Jadi kalau menggunakan saya untuk seterusnya saya dalam satu tulisan ya Ketika saya nulis Dalam tulisan tersebut Dari awalnya menggunakan saya Maka untuk seterusnya saya menggunakan saya Ketika saya menggunakan aku Maka untuk seterusnya menggunakan aku Dalam satu tulisan itu Kalau nanti kita sudah berubah tulisan Berbeda tulisan Dan ternyata Saya menggunakan kata ganti yang lain It's okay saja Jadi Kalau saya cenderung ya Anda mengambil sisi Pertama apa yang paling nyaman saja Bahkan kalau saya mencoba-coba Kalau saya mencoba-coba Misalnya Ketika saya nulis aku Lalu kemudian saya nanti akan menemukan Adakah hal yang janggal Atau adakah hal yang Yang kurang tepat di situ Atau ketika saya menggunakan saya Lalu di tengah perjalanan penulisan Nanti saya melihat apakah Sudah cocok dengan penggunaan saya Atau di tempat aku It's no problem dicoba Kemudian nanti Coba di Kan kalau di zaman sekarang mudah Me-replace ya Jadi misalnya Coba ganti aku semuanya Coba ganti saya semuanya Terus kemudian Anda baca ulang Lalu Anda Anda rasakan Lebih gue yang mana gitu Lebih nyaman yang mana Menggunakan aku Atau menggunakan saya Secara Konteks Tidak ada yang Salah Anda boleh menggunakan aku Anda boleh menggunakan saya Tetapi Yang lebih Harus diperhatikan adalah Mana yang paling nyaman bagi Anda Itu yang kontek pertama Kontek kedua nya adalah konsisten Dalam satu tulisan Kalau dalam tulisan Yang lainnya nanti berbeda It's no problem Tapi dalam satu tulisan itu Konsisten Aku, aku semuanya Saya, saya semuanya Gitu Tanyaan selanjutnya Masih dari Syamsyah Lukman Saya punya banyak rencana Tentang buku Apa yang akan saya tulis Pertama Tentang kisah Asmara saya waktu kuliah Kedua Tentang guru beka Ketiga Tentang perjalanan Bumang baca yang saya kelola Keempat Saya sangat ingin Membuat biografi Tentang ayah saya yang luar biasa Kelima Kisah tentang keluarga Baca saya yang istimewa Menurut Pak Cah Yang sesuai dengan Permintaan pasar Yang mana Pasar itu sesuatu Yang bisa kita ciptakan Oleh karena itu Yang paling penting Dalam semua tema Ada lima ya Ada lima tema yang Bahasa misalnya sudah miliki itu Saya menyarankan Mengambil pertimbangan Untuk mana yang didulukan itu Begini Pertama Dari segi kekuatan motivasi Anda Dari kelimanya itu Sekiranya yang mendorong Anda paling kuat itu apa Karena itu nanti Yang akan membuat Anda Paling mudah Dari lima tema itu Mana yang menurut Anda Paling mudah Misalnya Anda Pengen menulis tentang ayah Dan Anda punya Satu ikatan emosional Yang sangat kuat dengan itu Maka itu menjadi motivasi Bagi Anda Sehingga Anda akan Bersemangat untuk Menuliskannya Itu pendekatan pertama Pendekatan kedua adalah Dari segi kemudahan Atau tingkat kesulitan Seberapa mudah Seberapa sulit Bagaimana cara kita mengetahui Kemudahan dan kesulitan Bikinlah outline-nya Jadi kalau lima-limanya itu Anda sudah bikin outline Anda nanti akan merasakan Ketika membuat outline Dari kelima-limanya itu Mana yang paling mudah bagi Anda Mana yang paling susah bagi Anda Dalam menulis itu Jangan memulai dari yang susah Mulailah dari yang paling mudah Dari lima tema Anda sudah punya Kemudian kalau tadi Pendekatan pertama Dari segi kekuatan motivasi Mana yang paling memotivasi Anda Atau menulis Pendekatan kedua adalah Kemudahan atau kesulitan Dari lima-limanya Ketika Anda membuat outline Itu saja sudah ketahuan kok Mana yang nanti akan mudah bagi Anda Dan mana yang akan susah bagi Anda Kalau dari membuat outline saja sudah sulit Itu nanti menuliskan juga akan sulit Tapi kalau Anda mudah membuat outline Insya Allah itu bahannya juga akan mudah Anda membuatnya Nah itu bisa ditinjuk dari sisi kedua ya Dari sisi kemudahan atau kesulitannya Sisi yang ketiga itu Kalau Anda ingin membuat survei bisa Dari kelimanya itu Anda bikin survei kecil Bagaimana caranya? Bikin aja di Facebook Atau di tampilan medsos Anda Anda share ke publik ya Saya punya lima tema ini Mana yang paling menarik bagi Anda Nah itu nanti kita bisa mendapatkan respon Dari teman-teman di Facebook Atau teman-teman di Instagram Atau yang lainnya Di medsos itu Itu contoh kita melakukan survei secara kecil-kecilan Sehingga dari situ Kemudian kita juga menemukan Kalau sekiranya kita melihat Oh ini kayaknya menurut teman-teman saya di Facebook Ini ternyata yang paling menarik Tapi kalau bab pasar Sebetulnya bisa disertakan ya Karena setiap segmen itu Setiap apa? Setiap tema itu ada segmennya Setiap tema itu ada Pihak yang kemudian tertarik dengannya Kalau dalam konteks guru BK Itu kan luas banget Bisa dalam bentuk pengalaman menjadi gurunya Bisa dalam bentuk how to Bagaimana berinteraksi dengan siswa Ketika mengenapi masalah Atau mengambil kasus per kasus Yang spesifik di situ Itu saja sudah luas banget ya Dari satu tema itu saja sudah luas Luas banget Jadi saya kira Kalau Kalau nanti Anda sudah tertarik Untuk mengembangkan satu tema itu Untuk menjadi buku Nah nanti baru berpikir soal Bagaimana pengemas menjadi sebuah Iklan atau menjadi sebuah promosi yang Menarik Jadi itulah yang nanti menciptakan pasarnya Karena Kalau saya menilai dari kelimanya itu Menurut saya yang lima lemanya bisa Lima lemanya bisa untuk dibikin buku Dan Nanti itu akan sangat bergantung Judul bukunya seperti apa Penampilan bukunya seperti apa Bagaimana kita mempromosikan Itu sudah aspek-aspek yang berbeda Lanjut pertanyaan 31 Dari Tuti Listiarin Bagaimana langkah-langkah Dalam penulisan sejarah Agar menjadi satu kesatuan Yang harmonis dan masuk akal Melakukan interpretasi Dalam penelitian sejarah Sejarah sahabat sekalian Itu punya metodologi tersendiri Karena sejarah Tidak boleh ngarang Jadi sejarah itu Masuk kategori Non fiksi Kalau kita memasukkan Sesuatu yang ngarang Seperti yang dalam jawaban Saya sebelumnya tadi Apa yang dilakukan oleh Pak Esa Mintarja Dengan membuat api Di Bukit Menore Kemudian serial Naga Sasara Sabu Inten Itu Based on Sejarah Tetapi Dia Mengembangkan dengan Rekaan tokoh Rekaan Kejadian rekaan Karena kalau Lurus-lurus saja Sesuai sejarah Mungkin Ada bagian yang satu sisi Tidak nyambung Sisi yang lainnya Kemudian Kurang menarik Seperti kurang unsur konflik Kemudian kurang Misalnya kayak dialog ya Dialog itu Susah kita Kita membuat dialog Kalau itu hanya Murni sejarah Tapi begitu Ingin dibuat Menjadi cerita Seperti novel Atau cerita Bersambung Yang dimuat di Koran KR pada waktu itu Ya Pak Esa Mintarja itu Maka dia harus Menghadirkan dialog disitu Nah dialog itu Semuanya imaginer Bahwa ada tokohnya Bahwa ada kejadiannya Tapi apakah dialognya Kayak begitu Itu imaginer Kalau sudah seperti itu Dia bukan lagi sejarah Dia sudah masuk kategori Fiksi Karena sudah memasukkan Unsur khayalan Walaupun khayalannya itu Adalah dalam bentuk dialog Karena dialognya itu Kita tidak tahu Betulkah ada dialog Kayak begitu Tapi kalau tidak ada dialognya Tidak jadi cerita Nah oleh karena itu Ketika kita berbicara sejarah Maka memang harus Berbicara dalam konteks Yang sangat akademik Yaitu Rujukannya apa Jadi setiap peristiwa sejarah Itu misalnya tahun Kejadian Seperti apa Nama tokoh Tempatnya dimana Itu harus bersandarkan Kepada Rujukan Kepada referensi Referensi itu bisa referensi Berupa tulisan orang lain sebelumnya Referensi itu bisa berupa Cerita orang yang Yang mengalaminya Itu juga bisa referensi Misalnya Sumber sejarah itu sekarang Masih ada yang hidup Misalnya begitu ya Kita ingin menulis satu sejarah Tapi ada diantara pelaku sejarah Itu yang masih hidup Kalau seperti itu Maka kita bisa menulis Berdasarkan kisah Dari orang-orang yang sekarang Itu masih hidup Itu referensi Nah jadi tidak boleh kita ngarang Tentang kejadian Tentang tempat Tentang waktu Tentang orang Tokoh-tokoh Kaitan dan seterusnya Lalu bagaimana ketika Bahan-bahannya Tidak memadai Untuk menjadi satu urutan Ya kalau begitu Tidak usah diurutkan Jadi menulis sejarah Pada bagian-bagian Yang kita punya datanya Ketika Misalnya Kalau dalam contoh Mengurutkan ya Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Dari waktu ke waktu Itu mungkin saja Akan ketemu dengan Bagian-bagian yang kosong Di situ Karena tidak ada catatan sejarahnya Nah ketika ada bagian yang kosong Maunya kita itu Membuat urutan-urutan Ternyata tidak bisa urut Karena ada bagian-bagian Yang tidak punya datanya Dalam konteks sejarah Kayak begitu Tidak bisa dipaksakan Tapi kalau Pengen membuat yang Sifatnya novel Masuk kategori Fiksi Bagian yang kosong itu Diisi aja Dengan cerita Karena Itu fiksi Jadi orang tahu bahwa Itu bukan sejarah porn Tetapi itu fiksi Yang seperti ini ya Kalau konteksnya sejarah Anda harus Konsisten menggunakan Kaidah-kaidah Penulisan ilmiah Karena Sejarah itu Penuh pertanggung jawaban Beda dengan novel ya Kalau novel itu ya Oh ngarang-ngarang saja Tapi kalau Sejarah itu penuh pertanggung jawaban Karena dia menjadi Rujukan Menjadi referensi Menjadi orang mengatakan Benar-benar salah Menjadi orang mengatakan Dan itu Perspektif ya Kayak kita menulis sejarah Tentang perjuangan Indonesia melawan Belanda Tentu sejarah ini Berbeda Ketika Belanda menulis sejarah Tersebut Jadi kalau kita datang Ke negeri Belanda Di sana ada sejarah Bagaimana Belanda Di zaman dulunya Tentu Tulisan itu berbeda Dengan ketika Orang Indonesia Karena kita Di sini mempersepsi diri Sebagai pihak yang dijajah Saya kira Belanda Tidak akan mengatakan Bahwa mereka penjajah Jadi Tidak mungkin Belanda Mengatakan Kita telah sukses Menjajah di negara Enggak akan Enggak akan seperti itu Jadi Sejarah mereka Pasti tidak begitu Jadi Dalam konteks Kita nulis sejarah itu Ada satu sisi Dimana Ada rujukan-rujukan Kemudian ada Kaedah-kaedah Kemudian Pertanggung jawaban ilmiah Tidak boleh ngarang Tidak boleh Mereka-reka Itu sesuatu yang Kita harus Betul-betul ada Rujukannya Kalau tidak begitu Maka itu nanti Masuk kategori Fiksi Bukan lagi sejarah Demikian Lanjut berikutnya Pertanyaan ke-32 Dari Azwar Arafat Apa yang membedakan Antara artikel opini Artikel ilmiah Dan artikel populer Dan contoh rangka Atau mungkin Gaya bahasa Dari ketiga artikel tersebut Sahabat sekalian Kalau lebih detailnya Saya sudah menuliskan itu Di blog www.paksah.id Itu nanti masuk Di www.paksah.id Lalu kemudian Masuk di bagian Menulis Nah salah satunya Saya menuliskan Di situ perbedaan-perbedaan Yang Anda tanyakan itu ya Begini Kita Kita Bikin Kalau dari awalnya Sekalian ya Tadi Di depan juga Sudah pernah saya sampaikan Dalam jawaban sebelumnya Ada yang Kategori fiksi Ada yang non fiksi Kemudian dalam fiksi itu Ada banyak sekali Cabang-cabang fiksi Dalam non fiksi Juga ada banyak sekali Cabang-cabang non fiksi Nah salah satu dari Cabang non fiksi itu Dia adalah Ilmiah populer Ilmiah populer juga banyak banget Jenis-jenis ilmiah populer itu Sehingga kalau kita lihat Misalnya pada contoh Kategorisasi Yang Anda tanyakan Misalnya antara Artikel Artikel ilmiah Dan artikel populer Oke Artikel dengan opini Itu dua yang sudah berbeda Artikel itu sendiri Opini itu sendiri Kemudian Kalau artikel ilmiah Lalu ilmiah populer Satu-satu ya Jadi ilmiah Ilmiah murni dulu Saya sebut ilmiah murni Ini untuk membedakan Dengan ilmiah populer Kalau ilmiah murni Itu berlaku Batasan-batasan Kaedah-kaedah Sistematika Cara penulisan Rumusan masalah Dan seterusnya Yang baku Dibagukan oleh siapa Dibagukan oleh lembaga Yang membuatnya Misalnya kampus Misalnya sekolah Misalnya lembaga penelitian Nah masing-masing ini Punya standar sendiri-sendiri Yang bisa jadi Standar mereka bisa berbeda Antara satu lembaga Dengan lembaga yang lainnya Ini masuk kategori Ilmiah purni Karena disitu Orang menulis penelitian Jadilah skripsi Jadilah tesis Jadilah disertasi Jadilah jurnal ilmiah Dan seterusnya Lalu ilmiah populer Misalnya Seorang mahasiswa Seorang mahasiswa Farmasi Dia menulis tentang Efek samping Satu obat tertentu Untuk menjadi Skripsinya Maka dalam skripsi itu Dia akan menggunakan Sangat banyak istilah-istilah Teknis kefarmasian Istilah-istilah dalam Farmakologi Istilah-istilah dalam Farmakonterapi Istilah-istilah yang itu Hanya dipahami oleh Kalangan-kalangan terbatas Seperti orang-orang Farmakonterapi Atau orang-orang Kedokteran Nah itu ketika Ditulis apa adanya Untuk dipublikasikan Di media Banyak orang Tidak akan nyambung Tidak akan paham Itu namanya Ilmiah murni Supaya bisa dipahami Oleh masyarakat luas Maka dibuat Yang disebut dengan Ilmiah populer Jadi dari Bahan yang sama Dari skripsi Yang sama itu Kemudian Dibuanglah Atau dihilangkanlah Istilah-istilah teknis Kefarmasian Diganti dengan Istilah-istilah yang Lazim digunakan Oleh masyarakat Pada umumnya Jadi Standar ilmiahnya Diturunkan Dia tidak menggunakan Istilah-istilah teknis Dalam dunia kefarmasian Tapi dia Menggunakan istilah-istilah Yang mudah dipahami oleh Masyarakat pada umumnya Ini juga ilmiah Tapi ilmiah populer Begitu Nah dalam ilmiah populer ini Kemudian Kita juga menemukan Ada berbagai macam Jenis Seperti yang tadi Anda sebut Artikel Artikel dengan opini Itu berbeda Beda tipis Kalau bedanya begini Artikel itu Lebih Mengedepankan Kepada konteks Data, fakta, dan analisa Jadi Data Fakta, dan analisa Tetapi Kalau opini Itu Mengedepankan kepada Pandangan pribadi Penulisnya Gitu Jadi Saya ambil contoh ya Contoh Di dalam tulisan Yang di Blog Pacah ID itu Saya tuliskan tentang Kejadian Pesawat Air Asia Jatuh Di perairan Di Kalimantan Pesawat Yang jatuh itu Itu Kita menulis Lewat berbagai macam Cara Lewat berbagai macam Bentuknya Kalau saya menulis Berita News Bentuk berita Maka Saya akan Menuliskan Kejadiannya Pada tanggal Sekian Hari Tahun berapa Jam berapa Kejadian Air Asia Jatuh Di perairan Kalimantan Kemudian Korban sekian Meninggal sekian Pesawat Badanya ditemukan Apa tidak Blackpock Ditemukan apa tidak Itu namanya News Kalau yang namanya Artikel Maka Saya Menggunakan Data dan analisa Data Fakta Dan analisa Ada fakta Berupa Pesawat jatuh Kemudian Ada data Saya mencari data Misalnya Dalam 5 tahun terakhir Ada berapa Kejadian pesawat Jatuh Di seluruh dunia Kemudian Saya Membuat data lagi Dari seluruh Pesawat yang jatuh Di seluruh dunia Dalam 5 tahun terakhir Itu Adakah Ada jenis yang sama Misalnya Apakah dia Dari Boeing Atau dari Airbus Kalau dari Boeing Maka Apakah Boeing ini Yang Dengan tipe yang sama Kalau ternyata Ada pola Misalnya Ternyata yang paling banyak jatuh Misalnya Ini hanya contoh saja Misalnya Dari 5 tahun terakhir Sekian kejadian pesawat jatuh Ternyata semuanya Boeing Dan setelah diteliti Boeing jenis tertentu Misalnya 777 Nah berarti Kalau begitu Ini bisa dianalisa Sebab apa Mengapa Pesawat jatuh Oh rupa-rupanya Memang kejadian yang paling banyak Terjadi pada Misalnya Pesawat seperti itu Atau Airbus Atau yang lainnya Ini hanya contoh saja Itu yang namanya artikel Jadi kalau artikel itu Dia harus Berpegang kepada Kekuatan Fakta Data Lalu dianalisa Ada opini pribadi Tetapi kecil Nah Kalau yang namanya opini Itu lebih besar Kalau kita membuat Membuat Prosentase gitu ya Prosentase yang besar Dalam satu tulisan opini Itu adalah opini pribadi Jadi saya gak butuh data Saya hanya menganalisa Menganalisa dengan opini saya Dari kejadian pesawat jatuh itu Saya tidak butuh Membandingkan Saya tidak perlu Saya tidak harus Membuat data tentang Berapa banyak kecelakaan Pesawat dalam Sekian waktu tertentu Saya tidak perlu Tahu Jenis pesawat yang jatuh itu Apa saja Saya tidak membandingkan Misalnya Berapa jumlah Korban dari seluruh Keselakan itu Dan seterusnya Jadi saya tidak Tidak harus menggunakan Data dan fakta Yang banyak Ketika saya nulis Jenisnya itu opini Jadi opini saya Saya akan menulis begini Menurut saya Yang harus diperhatikan Itu adalah Soal regulasi Oleh karena Regulasinya Kurang bagus Maka terjadilah Persaingan yang tidak sehat Antar maskapai Karena terjadi Persaingan yang Tidak sehat Maka akhirnya mereka Berlomba-lomba Untuk menurunkan Harga tiket Dampak dari penurunan Harga tiket adalah Maskapai itu Kurang Menjaga Maintenance Dari pesawat Jadi Karena Mereka Income-nya Sedikit oleh Karena Biaya tiket Murah Maka Kemudian mereka Menyedikitkan Aspek maintenance Yang harusnya Maintenance Sangat diperhatikan Ini kan opini Opini saya Bisa benar Bisa salah Nanti ketika Opini saya tulis Maka orang akan Bisa membantah saya Oh itu ngawur itu Opini kayak begitu Karena faktanya Blah-blah-blah Orang bisa berlibat Opini disitu Nah itu bedanya ya Kalau artikel Itu basicnya Harus data Fakta Dan dianalisa Tetapi kalau opini Ini kita tidak Bergantung Atau tidak Mengandalkan Kepada data Dan fakta Karena itu Betul-betul Mayoritas dari tulisan Opini itu adalah Berumunan dari Pikiran saya sendiri Dan itu masuk Kategori Artikel ilmiah Ilmiah tetapi Populer Gitu ya Itu ya Kalau anda Bidakkan tadi Tapi nanti Kalau anda baca Di artikel saya Nanti anda akan Lebih detail lagi Menemukan misalnya Itu masih bisa Ditambah lagi Dengan feature Kemudian ada lagi Yang namanya IC dan seterusnya Disitu ya Nanti silahkan Dipelajari disitu Terima kasih Berikutnya Pertanyaan 33 Dari Syamsil Abang Hal yang paling sulit Dalam menulis artikel Adalah pada Kalimat pembuka Dan penutup Apa tip dan trik Cara memulis Suatu artikel Agar membaca Penasaran Bermajuk dan membaca Dan cara menutup Tulisan artikel Itu di E-book sudah ada Sahabat sekalian Bisa membaca Tapi saya ingin Memberikan satu catatan Dalam konteks Membuat pembukaan Dan penutupan Pernyataan subjektif Siapa mas Mas Samsul Pernyataan subjektif Dalam konteks Apa yang paling sulit Karena setiap orang Berbeda-beda Kalau anda merasa Paling sulit itu Membuat pembukaan Dan penutupan Itu subjektifitas anda Bagi orang lain Bisa jadi bukan Bukan itu yang paling sulit Paling sulit itu Berbeda-beda Untuk satu orang Dengan orang yang lainnya Kalau bagi saya Paling sulit itu Malah membuat judul Jadi Ada orang yang Setelah menulis semuanya Selesai Setelah itu Bingung judulnya apa Itu saya termasuk orang Yang sulit mencari judul Makanya judul Bagi saya itu Mesti terakhir menulisnya Saya membuat dulu tulisan Kemudian setelah selesai Membuat tulisan semuanya Rampung Dari pembukaan Sampai penutupan Setelah itu Baru saya pikirkan judulnya Jadi Ini masing-masing Kita punya pengalaman Yang berbeda Atas pertanyaan Apa yang paling sulit Di dalam menulis Nah pada contoh Apa yang Bagian penduluan Dan penutupan tadi ya Pendauluan itu Memang bagian yang Sangat menentukan Selain judul Bagian penduluan Sangat menentukan Karena kalau judul itu Dia terpampang Paling besar Membuat kita tertarik Atau tidak Itu dari judul Tentang kali Begitu sudah tertarik Dengan judulnya Saya mulai masuk Membaca Ketemu dengan penduluan Begitu penduluan itu Menarik Maka membuat saya Untuk meneruskan Sampai selesai Begitu penduluan Yang tidak menarik Maka saya tidak akan Meneruskan bacaan itu Itu berlaku Bagi orang yang Gini Berlaku Bagi Tipe pembaca Yang Tidak memiliki Ikatan emosional Dengan penulisnya Gitu Jadi Kalau ada pembaca Yang ngefans Dengan penulis tertentu Dia tidak peduli judul Dia tidak peduli Kata pengantar Dia tidak peduli penduluan Apapun yang ditulis oleh Orang itu Karena dia punya Ikatan emosional Dia fans Dengan penulis itu Dia baca semuanya Jadi Yang kita bicarakan ini adalah Tipo Tipologi pembaca Yang tidak punya Ikatan emosional Dengan penulisnya Ini pembaca umum Gitu ya Kalau pembaca yang sudah Punya ikatan emosional itu Anda tidak usah berpikir Apakah tulisan Anda Menarik apa tidak Pasti dibaca Anda tidak perlu berpikir Apakah buku Anda itu Bagus apa tidak Pasti dibeli sama dia Jadi Kalau kita berpikir Tentang pembaca Yang tidak punya Ikatan emosional Dengan kita Maka memang ada bagian-bagian yang Menjadi Sangat menentukan Di antaranya adalah Penduluan Makanya di antara trik Membuat penduluan itu adalah Dengan bisa Pertanyaan Jadi kita membuat Satu pertanyaan besar Hal yang menggelitik gitu Begitu pertanyaan itu Mampu kita buat Yang konteksual pertanyaannya Maka ini akan Menjadi Akan menjadi Sesuatu yang Menggelitik orang Untuk dia Membaca sampai selesai Itu berupa Pertanyaan Tapi bisa jadi Yang menggelitik yang lainnya Bukan pertanyaan Tapi angka-angka Data-data misalnya Ditemukan 80% pelajar Telah Mengakses Pornografi Bagaimana Kejadian seperti ini Bisa terjadi Misalnya begitu ya Itu ada angka Persen Berapa persen Sesuatu yang menggelitik Atau kita mengutip Mengungkapkan Satu kejadian Kejadian yang ekstrim Atau kejadian yang luar biasa Yang begitu orang membacanya Menjadikan dia Terus bagaimana Kelanjutan dari kisah ini Begitu ya Itu diantara Trik membuat pendahuluan Agar menarik Itu nanti selengkapnya Dibaca di ebook Sudah saya tuliskan Beberapa bagian Tips untuk membuat Pendahuluan itu Kemudian Penutup Penutup itu Dia Harus Bukan harus Penutup itu Dia bisa berupa Kesimpulan Dia bisa berupa Saran Dia bisa berupa Rekomendasi Dia juga bisa berupa Bahkan Dibuat sengaja Menggantung Pertanyaan Jadi Akhirnya Tidak ada kesimpulan Apa-apa Tapi dibikin Dengan sebuah pertanyaan Dalam rangka Memberikan PR Bagi Semua kalangan Nah kalau bagian Penutup sih Itu sudah relatif Menurut saya lebih mudah Daripada pendahuluan Karena pendahuluan itu Benar-benar Menyangkup Aspek yang sangat Melentukan Apakah pembaca Akan lanjut Sampai akhir Atau tidak Begitu Jadi Saya kira ini Hal yang Kita nanti akan Banyak Banyak Mencoba-coba Masya Jadi Nulis itu Gini Anda ketika menulis itu Tuliskan dulu semuanya Sampai selesai isinya Terus setelah Anda selesai nulis Semua isinya Nanti coba-cobalah Membuat pendahuluan Jadi Tidak apa-apa Nanti Anda ganti lagi Pendahulannya itu Ketika Oh ini kurang menarik Atau Sebetulnya menarik Tapi tidak relevan Karena ada cerita Menarik banget Tapi ternyata tidak relevan Untuk masuk ke pembahasan Jadi Bisa jadi Anda mengganti-ganti Anda mencoba-coba Dibikin pendahuluan begini bagaimana Dibikin pendahuluan begini Seperti apa Itu sampai Anda menemukan Pendahuluan yang paling cocok Saya kalau nulis buku Setiap nulis buku Nanti kan masuk ke bagian Demi bagian itu Nanti saya Membuat pendahuluan Di bagian depan Kan setiap bab Misalnya Bab 1 Bap 10 Bab 1 Saya tulis dulu Isi seluruhnya Nanti di bagian yang paling depan Dari bab 1 ini Itu kan masuk Bagian pendahuluan Bab 1 Itu harus dibikin Yang ada sisi menariknya Di sisi itu Yang saya kira Kadang-kadang kita Mengganti-ganti Membuatnya menjadi sesuatu Yang harus kita Bongkar pasang Atau kita ganti lagi Kita hapus Kita ganti lagi Dan seterusnya Tidak masalah Sampai kita merasa Itu paling menarik Kita score sebentar ya Nanti kita teruskan lagi